Di zaman akhir ini ada-ada saja Ada seorang tokoh di luar sana Di luar Islam Yang menginginkan Al-Quran dihapus 300 ayat Karena 300 ayat ini katanya membuat masalah di negeri ini Ini sungguh pernyataan yang keterlaluan dan harus ditindak Kenapa? Ini sudah memasuki wilayah orang lain Lakum dinukum waliyadin Agamamu silahkan diurusilah agamamu Dan agama kami juga kami yang akan mengurusinya Jangan sampai orang di luar Islam kemudian mengurusi ajaran Islam Ini sungguh bertentangan dengan rasa toleransi di negeri ini Sekali lagi tak kalah ada pertanyaan Permintaan itu perlu direspon atau tidak? Kami tegaskan bahwa pemerintah harus merespon dan menangkap orang ini Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la kuwata illa billahil aliyyilawim amabaw Saudara-saudara aku yang dirahmati oleh Allah SWT Kita umat Islam pasti hampir setiap hari berdoa yang diajarkan oleh Al-Quran Tepatnya Surah Al-Baqarah ayat yang ke 201 Ya Allah ya Tuhan kami Berikanlah kepada kami kehidupan dunia yang baik Kehidupan akhirat yang baik Dan jauhkanlah kami ya Allah Dari siksa api neraka Bahkan sering kita dengar ketika kita mengucap Wa kina ala banar Wa kina ala banar Wa kina ala banar Kemulai tiga kali Kenapa? Karena dalam kehidupan ini Tidak semua orang juga bisa bahagia Makanya kita ingin bahagia Dalam kehidupan akhirat juga tidak semua orang Langsung bisa masuk neraka Masuk surga maksud saya Tapi yang kita inginkan Pasti di dunia ini bahagia Langsung di akhirat Masuk surga Karena ada orang itu yang masuk surganya itu Menjadi Alumi neraka lebih dahulu Karena kita tidak ingin menjadi Alumi neraka terlebih dahulu itulah Sehingga ketika berdoa itu Wa kina ala banarnya Diulang tiga kali Itu orang yang sangat-sangat ingin Bahwa di akhirat nanti Dia langsung masuk surga Tanpa menjadi Alumi Alumi neraka terlebih dahulu Wa meselebar Saudara Muhammad Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT Di kesempatan ini Saya ingin mengabarkan Hadis Rasulullah Muhammad SAW Yang insya Allah mengembirakan kita semua Aljanatu mustakotun ila arba dinafarin Panusia Subhanallah Tadi kalau kita Menggebu-gebu Ingin masuk surga Sebaliknya Ini justru Surganya yang rindu Kepada Empat golongan ini Apa itu? Yang pertama adalah Talil Quran Orang yang hidupnya Seneng membaca Al-Quran Orang yang hidupnya Seneng mempelajari Al-Quran Orang yang dalam hidupnya Seneng mempraktekan Isi Al-Quran Al-Quran adalah Kitab Allah SWT Kalamullah Sekali lagi sering saya katakan Ketika kita membaca Al-Quran Hakikatnya Sedang ngomong-ngomong dengan Allah Sedang berdialog dengan Allah SWT Oleh karena Tadkala dalam hidup ini Kita ahli membaca Al-Quran Maka itulah Golongan Yang dirundukkan Surga yang pertama Di zaman akhir ini Ada-ada saja Ada seorang tokoh Di luar sana Di luar Islam Yang menginginkan Al-Quran Dihapus 300 ayat Karena 300 ayat ini katanya Membuat masalah di negeri ini Ini sungguh pernyataan Yang keterlaluan Dan harus ditindak Kenapa Ini sudah memasuki Wilayah orang lain Lakum Dinukum Waliyatim Agamamu Silahkan diurusilah Agamamu Dan agama kami juga Kami yang akan Mengurusinya Jangan sampai Orang di luar Islam Kemudian Mengurusi Ajaran Islam Ini sungguh Bertentangan Dengan Rasa toleransi Di negeri ini Sekali lagi Tadkala ada pertanyaan Permintaan itu Perlu direspon Atau tidak Kami tegaskan Bahwa Pemerintah Harus merespon Dan menangkap Orang ini Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Yang berlaku Di negeri Saudara-saudara ku Yang kami hormati Yang kedua Orang yang akan Dirundukan Oleh surga itu adalah Wahafi Dilisan Orang yang Mampu Menjaga Lesanya Setiap Omongan Yang kita Keluarkan Dari mulut ini Tentunya ada Pertanggung jawabannya Oleh karena Orang yang baik itu Selalu berhati-hati Dalam Bermomong Ini kiranya Omongan saya Menyakiti orang lain Atau tidak Menyinggung orang lain Atau tidak Akan membuat Masalah terhadap Orang lain Atau tidak Ini orang yang baik Adalah selalu Menjaga Lesanya Kalau kita Mampu Menjaga Lesanya Maka Itulah Golongan Yang kedua Yang akan Dirindukan Oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Mangkana Yukminuna Billah Walyaumil Akhir Falyakul Khairun Awli Yasmud Barang siapa Yang Percaya Adanya Allah Percaya Adanya Akhirat Falyakul Khairun Awli Yasmud Maka Ngomonglah Yang baik Kalau tidak Bisa Ngomong Yang baik Lebih Baik Diam 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 Itu adalah Mas Tadkala Kita Tidak Bisa Ngomong Dengan Baik Ulamasul Muhammad Saudaraku Yang saya Rumati Yang Ketiga Golongan Yang Dirindukan Oleh surga Itu adalah Wa mudaimil Jiyan Orang Yang Bisa Memberikan Makan Kepada Orang Yang Kelaparan Intinya Kita Bisa Membantu Kesulitan Orang Lain Tadkala Kita Terbiasa Memberi Takjir Insya Allah Dengan Memberi Takjir Itulah Menjadi Amalan Yang Dirindukan Surga Ketika Rom Al Kita Memberikan Orang Sauru Untuk Bisa Berpuasa Amalan Memberikan Orang Sauru Untuk Bisa Berpuasa Itulah Insya Allah Menjadi Amalan Yang Akan Dirindukan Oleh Surga Kemudian Yang Keempat Yang Terakhir Golongan Manusia Yang Akan Dirindukan Surga Adalah Orang Yang Puasa Di Dalam Bulan Rom Hari ini Kita Sedang Berpuasa Mudah-mudahan Puasa Kita Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Diberikan Kekuatan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Puasa Awal Hingga Akhir Sehingga Kita Termasuk Di Antara Orang Yang Dirindukan Oleh Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa'alaum Wa'alaikum Wa'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.